Sebetulnya apa, apakah ada pengaruh metodologi yang menyebabkan undecided futurnya 28,7 dan ada penurunan paslon nomor 3? Kalau dari segi metodologi, apa yang Litbang melakukan selama ini, ini adalah survei periodik. Yang sengaja mau melihat perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Dengan demikian tidak boleh ada suatu perubahan-perubahan dalam metodologi. Kenapa? Karena mau mengukur perubahan-perubahan, metodenya berbeda, jelas ada perubahan. Itulah kenapa kita lakukan semacam longitudinal survey, tetapi bukan panel survey. Jadi bukan sampelnya sama, tidak. Tetapi dilakukan dengan cara dan metode yang sama, walaupun orangnya berbeda. Berbeda dengan panel di situ. Dari situ kelihatan perubahan-perubahan dan menangkap. Ini yang membedakan justru, kita bisa memahami ketika ada perubahan konfigurasi politik makronya, disitulah terjadi kebimbangan orang untuk menentukan siapa yang akan dipilih. Dibandingkan dengan beberapa, katakanlah penyelenggaran survei yang kita lakukan, tidak menggunakan metode seperti ini. Tapi singkat kata, inilah yang namanya survei secara periodik. Oke. Dari sisi penentuan sampel, pengolahan data, sampai pemuatan, itu adakah kemudian pengaruh-pengaruh di luar itu yang menentukan kemudian hasilnya menjadi begini atau begitu? Ya, ini banyak sekali dipertanyakan masyarakat. Dan kami bersyukur, kami merasa senang, karena kita tahu bahwa para pemilih, masyarakat, audiens kami, memperhatikan apa yang menjadi bagian dari komitmen kami untuk menunjukkan kepada publik bahwa ini loh hasil dari survei yang kami lakukan secara independen. Nah, dikatakan secara independen dari segi pembiayaan harian kompas yang membiayai secara total. Bukan dari kubu nomor 2, bukan dari kubu nomor 1, bukan dari kubu nomor 3, dan juga bukan dari kepentingan-kepentingan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kami lakukan ini adalah suatu metode yang terus-menerus kita lakukan dan kita uji terus-menerus. Bedanya dengan masa-masa lampau, setahun ataupun katakanan dalam masa pemilu ini, teknologi mengubah. Teknologi ada sebuah keuntungan yang kita peroleh, semua hasil, semua wawancara yang dilakukan, itu semuanya terpantau dalam suatu sistem dashboard kita. Terekam semuanya. Terekam semuanya. Koordinatnya, waktu wawancaranya, isi wawancaranya, karena kita menggunakan aplikasi yang memang terbiasa juga di tahun-tahun terakhir ini digunakan oleh lembaga-lembaga survei, termasuk kami, yang menekan human error. Nah, demikian kita tahu nih, siapa yang sedang melakukan wawancara di mana, dan kapan waktunya itu. Berapa menit itu untuk pertanyaan sejumlah yang kita tanyakan, kan nggak mungkin dia, misalnya dalam waktu singkat, langsung berubah warnanya. Ada problem di sana. Nah, yang kedua, dipersoalkan juga tentang Bansos. Tiba-tiba sebelum survei ini dilakukan, semuanya disebar Bansos. Kami mengatakan, dan kami uji berdasarkan data, ada perbedaan nggak mereka yang menerima Bansos dan yang tidak menerima Bansos terhadap pilihan politiknya? Ada sebut pertanyaan yang seperti ini. Hasilnya tidak berbeda secara signifikan. Jadi, kalau konfigurasi jawabannya, yang pertama mendapatkan 15,1%, kemudian yang kedua 39,1%, dan yang ketiga mendapatkan 15% juga, menerima Bansos maupun tidak penerima Bansos, dan jenis-jenis bantuan lainnya, ada tiga jenis bantuan yang kami inventarisasi, tidak signifikan perbedaannya. Artinya, artinya, tidak ada intervensi di daerah. Bagaimana mungkin yang kita lakukan, enam ratusan kelurahan dan desa. Kami bisa yakinkan, lembaga lain mengatakan hanya 120 sampai 200 kelurahan dan desa. Kami mencapai enam ratus. Kenapa? Sebarannya memang ciri kami lebar. Lebar sekali. Tersebar. Sehingga, dinamikanya, ataupun katakanlah penumpukan-penumpukan pilihan, homogenisasi pilihan tidak terjadi di suatu daerah. Itu yang saya katakan. Jadi, itulah hasil survei Litbang Kompas, tapi kemudian bagaimana pasangan salon menanggapi dan kemudian meraih suara-suara yang pasti bimbang? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Terima kasih telah menonton!